Pendekar Kembarjilid 14. Ihoan Menggeleng, katanya, kelima gerakan ini hanya mengutamakan bertahan, betapa bagusnya juga tidak berguna untuk mengalahkan musuh, si Tosu pikir mungkin kelima gerakan ini sama dengan jurus Putbohtiam Andalan Jipek Liyong itu, maka tukasnya pula juga belum tentu betul. Apabila aku mehir kelima gerakan itu tentu aku takkan dikalahkan oleh dia, dia yang dimaksud si Tosu Tua ialah Jipek Liyong, hal ini tidak diketahui oleh Ihoan, dia menghela nafas dan berkata, kelima gerakan itu jelas tak berguna, buktinya, menghadapi bocah itu saja aku tidak mampu bertahan, Waktu Tosu Tua mengikuti arah yang ditunjuk oleh Ihoan, yang dimaksud kiranya Yeui, saat itu Yeui rebah telungkup dan tidak bergerak, si Tosu menjadi heran dan berseru, hi, murid Jipek Liyong Yeui tetap tidak bergerak. Maka Ihoan lantas menyambung ceritanya. Seharusnya, kalau kakek dicelakai orang dan nenek memberitahukan kejadian itu kepada anak cucunya, kami yang menjadi anak cucu pantasnya berusaha menuntut balas. Tapi kami tahu, selama Hai Yan Tohoat tidak dapat kami pelajari secara lengkap selama itu pula jangan harap akan dapat mengalahkan si Nikoh Bangsat Iteng, ada dua pamanku telah mati di tangan Nikoh Bangsat itu gara-gara ingin menuntut balas, seterusnya, biarpun tahu jelas pada Nikoh Bangsat itulah tersimpan kitab pusaka lima golok keluarga Oh kami, Tapi siapa yang berani mencari perkara kepada musuh yang jauh Ie Bilihai? Padahal Nikoh Bangsat itu pun tidak berguna mendapatkan kitab pusaka ilmu golok Hai Yan Tohoat. Sebabnya kakek menolak untuk mengajarkan ilmu golok itu padanya justru lantaran lima golok itu mengutamakan kekuatan lahiriah yang hanya terdapat pada kaum lelaki, orang perempuan tidak mungkin dapat meyakinkannya, Kalau memaksa untuk berlatih malah akan mengganggu kesehatannya, sekarang meski Chu Hoat telah diganti dengan nama Kiam Baut, dia tetap tidak mampu berlatih dan menguasainya, Eh, agaknya inilah salah satu alasan mengapa Ohi Chu tidak mau mengajarkan ilmu goloknya kepada Tio Gioktin, kata Sito Su. Tapi masih ada satu alasan lain, apakah kau tahu memangnya alasan apa masa kau tahu, sebaliknya aku malah tidak tahu, ujari Hoan. Tosu tua mendengus, katanya, Hektometer, meski Ohi Chu mencintai Tio Gioktin dengan setulus hati, tapi dia juga seorang yang bijaksana dan dapat berpikir panjang, Ia tahu jiwa Tio Gioktin tidak baik, apabila ilmu golok sakti dikuasainya dan digunakan melakukan kejahatan di dunia persilatan, Tentu tidak ada orang lain lagi yang mampu menundukkan dia omong kosong mana ada alasan begitu kata Ihoan. Hektometer, alasan ini jelas dan gamblang, Jengek Sito Su. Kau telah mengoceh setengah meski dapat membuatku percaya penuh Haiyan Tiam Hoat asalnya adalah ilmu pusaka keluarga Oh kalian, akan tetapi aku pun sependapat dengan Oh itu, satu jurus pedangku ini tidak dapat kuajarkan kepada orang jahat, maksudimu aku ini orang jahat teriak Ihoan dengan murkasi Tosu tua tertawa dingin beberapa kali, ucapnya jiwamu kotor tidak dirasakan olahmu sendiri tapi aku dapat melihatnya dengan jelas, maka jangan kau harap akan mengincar Haiyan Kiam Hoat ku, tidak kepala ngusari Hoan, percumalah dia menceritakan rahasia kakek moyangnya hasilnya ternyata nihil dengan gemas goloknya terus membaco kaki kanan si Tosu sambil berteriak. Baik, biar ku tamatkan kedua kakinmu selagi golok hampir mengenai sasarannya, mendadak dari belakang menyambar tiba sebatang pedang dan tepat membentur pedangnya kuat sekali sambaran pedang ini sehingga golok tergetar ke samping. Oh Ihoan berpaling, dilihatnya yang menangkis serangannya dengan pedang adalah Yeui, keruan ia terkejut dan berseru, Hi, Ken, kenapa kau dapat bergerak memangnya kau kira di dunia ini tidak ada orang mampu membobol Hiatsu yang kau tutup jengek Yeui? Mungkin ada, tapi aku tidak percaya kau mempunyai kemampuan ini teriak Ilhoan. Iyak ta sudah nyata, tidak mau percaya juga harus percaya, jawab Yeui. Karena merasa terima kasih pada Yeui yang telah menyelamatkan kaki kanannya, si Tosulantes memuji, sungguh hebat kau. Nah padahal Yeui tidak sungguh-sungguh mampu membobol Hiatsu yang ditutup Oh Ihoan tadi, soalnya dia melatih Tian Isin Kang ilmu sakti baju langit, ilmu ini mempunyai suatu kesaktian yang khas, yaitu kalau sudah terlatih cukup sempurna, maka orangnya seolah-olah memakai selapis baju sakti yang tidak takut kepada serangan dari luar meskitian Isin Kang yang dilatih Yeui belum mencapai puncaknya, tapi tenaga tutupan Oh Ihoan tadi telah banyak dipunahkannya sehingga ketujuh tempat sang tertutup itu tidak terlalu gawat baginya, setelah diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam dan akhirnya dapatlah dibobol dan lancar kembali melihat gelagatnya, Ihoan menyadari keadaan tidak menguntungkan. Sukar baginya untuk menghadapi Yeui, tapi dia masih penasaran, segera ia membacok pula sambil berteriak, bayar jiwa anakku Yeui memainkan Haiyan Kiam Hoat. Hanya sekali dua kali gebrak saja dapatlah Oh Ihoan diatasi, dia berbalik menutup tujuh tempat hiatu orang sehingga roboh tak bisa berkutik. Tapi meski sudah menggelepak di tanah, Oh Iboan masih terus memaki, huh, tidak tahu malu, mengalahkan diriku dengan kungfu khas keluarga Oh kami, terhitung orang gagah macam apa ilmu silat di dunia ini berasal dari satu sumber yang sama, memangnya kungfu kebanggaan keluargamu tidak boleh ku pelajari jawab Yeui. Bantahan ini membuat bungka Moh Ihoan Yeui lantas mendekati si tosu dan membuka hiatu yang tertutup segera tosu tua itu melompat bangun. Belum lagi tosu itu bicara, cepat Yeui melompat ke samping Hing Kiok dan memondongnya, terlihat muka dan dadanya berlumuran darah karena pedihnya hampir saja pondongan Yeui terlepas. Jangan berduka, dia takkan mati, kata si tosu tua ikut mendekatinya Yeui memeriksa keadaan Hing Kiok, terasa masih bernafas, serunya dengan girang, ya, tidak mati, dia tidak mati. Terima kasih kepada Tian, Langit, Dante, Bumi, tosu tua mengeluarkan sebuah bungkusan kecil, setelah tiga lapis kain pembungkus dibuka, di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil. Dengan hati-hati kotak kecil itu dibuka dan dikeluarkannya satu tangkai bunga teratai berwarna putih mulus, di tengah kuntum bunga ada satu butir biji bunga. Lekas minumkan kata si tosu cepat Yeui tahu obat ini adalah teratai salju yang sangat berharga dan khusus dapat menyembuhkan luka dalam yang parah ia tidak sempat mengucapkan terima kasih, segera biji teratai itu dijejalkan ke dalam mulut Hing Kiok. Bibir Hing Kiok terkatu perapat, dan belum sadar setelah biji itu dijejalkan entah ditelan atau tidak supaya benar-benar masuk ke dalam perut, Yeui tidak pikirkan adat lagi, menyelamatkan jiwanya lebih penting segera ia gunakan mulutnya dan menghilirkan ludah sendiri ke dajah mulut Hing Kiok, dengan demikian supaya biji teratai salju dapat tertelan ke dalam perut. Hektometer, betapa mesranya kau peluk anak menantuku itu, kau tahu malu tidak jengek inghoan tiba-tiba anak menantumu teriak Yeui dengan gusar. Kau masih berani mengakui dia sebagai menantumu. Biji teratai salju itu sungguh sangat mujarab, baru sebentar diminum oleh Hing Kiok, segera nona itu siuman terus merangkul Yeui rat-rat sambil berseru. Tolong to aku, tolong to aku, Yeui tepuk-tepuk bahu si nona dan menghiburnya jangan takut, jangan takut to aku akan membela kau, terdengar roh Ihoan berkata pula, anakku menikahi dia secara resmi, meski dia tidak kera, betapapun dia sudah anggota keluarga Oh kami, memangnya sebagai ayah mertua aku tidak boleh menghajar menantu. Aku tidak, tidak mau menjadi menantu orang, ayah aku emoh seru Hing Kiok sambil merontah-rontah Yui Tau Si nona belum lagi sadar sama sekali, apa yang diucapkannya jelas ditujukan kepada Lin Semham pada saat sebelum dinikahkan dengan Oh Tian Sing. Nyata nona ini memang harus dikasihani, perjodohannya dengan keluarga Oh ternyata tidak dilakukannya dengan sukarlah. Metu Yeui menjadi basahi ia tutuk hiatu tidur si nona agar tidak mengingau lagi, lalu katanya terhadap Oh Ihoan dengan mata melotot, menghajar menantu juga harus tahu batas, masakah dilakukan sekejam itu. Ku beritahukan padamu, dia bukan lagi orang keluarga Oh hahaha, Hehehe, Oh Ihoan tertawa mengejek memangnya hendak kau jadikan dia orang keluarga Yeu? Hektometer, pergendakan kalian tak mampu kuatasi, tapi bila menantuku akan kau ambil sebagai orang keluarga Yeu, betapapun tidak kuizinkan, hendaklah dimaklumi, adat perkawinan pada zaman itu sangat ketat. Meski anak Oh Ihoan sudah mati, sebagai ayah mertua, kalau dia tidak memutuskan ikatan perkawinan anaknya itu, betapapun Lin Hinkio harus menjanda dan tidak boleh kawin lagi sudah tentu Yeui tidak bermaksud akan memperistrikan Hinkio, ia pun tidak pernah memikirkan hal ini. Ia menjadi gusar karena ucapan Oh Ihoan itu, dan peratnya, jika kau sembarangan mengoceh lagu, segera kurontokkan gigimu tapi Oh Ihoan tetap bicara dengan bandel, yang satu lelaki bangsat, yang lain perempuan anjing, jadinya pasangan setimpal. Nah, tetap akan kemaki, mau apa kau saking gemasnya Yeui terus berjongkok dan hendak menghantam. Tapi mendadak teringat anaknya sudah mati, ia menjadi tidak tega untuk menghantamnya lagi, sebaliknya ia malah membuka hiatu yang ditutupnya tadi, katanya dengan menyesal, Sudahlah, lepas kau pergi saja. Ihoan berdiri dan mengebas debu yang mengotori bajunya, lalu bicara dengan Radaki Kuki pergi atau tidak adalah urusanku, siapapun tidak perlu ikut campur, tapi setelah berdiri sejenak di situ, ia jadi malu sendiri, sebab kalau bertempur terang bukan tandingan orang, terpaksa harus menunggu kesempatan baik di kemudian hari apabila ingin menuntut balas, ia lantas memutar tubuh dan melangkah pergi. Tiba-tiba Yeui teringat sesuatu, serunya, Hi, coba katakan dulu, dari mana kau tahu tujuanku belajar Haiyan Kiam Hoat adalah untuk bertemu dengan Bokya. Tidak ia pikir kalau jejaknya dapat diketahui orang tidaklah terlalu mengherankan, tapi isi hatinya juga diketahui orang, inilah yang aneh sebari berjalan Oh Ihoan mendengus, Hektomekar, sahabat baikmu sendiri yang memberitahukan padaku, mereka mengkhianati kau, silakan kau bunuh saja mereka Yeui menunduk dan berpikir, teringat olehnya Unseo dan Ciyang Ti, jangan-jangan mereka itulah yang menyiarkan kejadian di bawah pergi Nye Gokya oleh Teng Sinni itu, namun ia pun tidak percaya kepada keterangan Oh Ihoan, ia pikir tujuan Unseo dan Ciyang Ti itu pasti bermaksud baik baginya. Waktu ia angkat kepalanya, ternyata Oh Ihoan sudah pergi jauh Yeui menaruh Hinkio ke tanah, katanya terhadap si Tosu Tua sambil memberi hormat, terima kasih atas soat lian, teratai salju, pemberian Ciam Pua tadi pertarungan kita tadi belum jelas menang dan kalah, marilah kita ulangi kembali Tosu Tua berpikir sejenaki katanya, kemudian sambil menggeleng, kita tidak perlu bertanding lagi, sebab apa tanya Yeui Tosu itu tidak lantas menjawab, tapi bertanya malah, Ken Piso dan Bu Bokso berada di mana? Mengapa mereka mengajarkan ilmu pedangnya kepadamu? Mereka sudah meninggal dunia, jawab Yeui dengan menyesal. Lalu diceritakanlah segala apa yang terjadi atas kedua kakek itu. Tosu Tua itu menghela nafas panjang, ucapnya, di antara Jip Ken So kini hanya tersisa aku seorang saja, apapula yang perlu ku perjuangkan? Kalau Ken Piso dan Bu Bokiso telah mengajarkan ilmu pedangnya padamu, biarlah aku pun mengajarkan kepadamu, tapi Yeui lantas menggoyang tangan, jawabnya, tidak di sebelum kalah dan menang menjadi jelas, Wampu tidak berani memohon Ciam Pua mengajarkan ilmu pedangmu, Tosu itu menghela nafas, katanya, bertanding apalagi siamu jauh lebih muda daripada aku, sudah beratus jurus tidak dapat ku kalahkan, sejak tadi aku sudah mengaku kalah, dengan sendirinya harus kuajarkan ilmu pedangku kepadamu, Yeui hui pikir guru sendiri belum meninggal, hal ini harus diberitahukan kepada Tosu itu, tapi sebelum dia bertutur, Tosu tua itu berkata pula, kesatria lahir dari orang muda, dunia ini adalah milik kalian, sudah lama tua bangka semacam diriku ini harus mengundurkan diri, nah, lekas belajar jurus pedangku ini agar cita-citaku dapat kulunasi, segera ia pegang pedangnya dan berseru, awas, lihatlah yang jelas pelahan ia lantas memainkan satu jurus ilmu pedangnya itu, kemudian berkata, jurus kayaan Ciam Hoat ini sengaja ku beri nama Tai Leong Ciam, Tai Leong Ciam Yeui mengulangi nama itu, diam-diam ia memuji keperkasaan nama ilmu pedang itu, Pada hari ketiga, Tai Leong Ciam sudah dapat dilatih dengan sempurna oleh Yeui selama 2-3 hari ini, luka hingkiok juga sudah mulai sembuh, bila dirawat lagi sekian lama tentu akan sehat seluruhnya, sore hari ketiga itu, Tika Sian pergi meninggalkan Yeui, sebagai seorang Tosu, hidupnya mengembara tanpa tempat kediaman yang tetap dan juga tiada tempat tujuan tertentu, Waktu berpisah dia hanya menyatakan akan bertemu pula apabila ada jodoh pepohonan di puncak gunung itu jarang-jarang tapi binatang dan burung liar cukup banyak karena ingin menyelami lebih mendalam Tai Leong Ciam yang baru saja dikuasainya itu, Yeui tidak terburu-buru untuk pergi, maka setiap hari dia menangkap beberapa ekor burung sekedar bahan makanan, dengan tekun ia latih lebih sempurna ilmu pedangnya keadaan hingkiok masih lemah selama Yeui tidak menyinggung urusan berangkat, ia pun tidak bertanya, Yeui tidak bicara padanya, ia pun tidak mengajak bicara pada hari kelima, Yeui percaya Tai Leong Ciam sudah tidak ada persoalan lagi, benar-benar telah dikuasainya dengan baik teringat kepada Bokya. Seketika timbul hasratnya untuk berangkat, ia menjadi gelisah dan berkata kepada hingkiok, marilah kita pergi dari sini, kata ini adalah kalimat pertama selama empat hari ini, Yeui bicara dengan hingkiok, nona itu memang sedang kesal setengah mati, dalam hati lagi mendongkol, maka ia lantas menjawab, berangkat kemana ku pikir akan pergi ke Tiam Jong San, kata Yeui pedih rasa hati hingkiok, ia pikir bukannya pemuda itu menyatakan akan mengantarnya pulang dulu ke Hekpo, jelas dirinya tidak pernah dipikirkan olehnya pergi ke Tiam Jong San tentunya untuk mencari Yeeteng dan ingin bertemu dengan kogok, ia teringat pada Tiam Jong San, Yeui jadi termangu-mangu sekian lama, katanya kemudian dengan menghela nafas. Kepergian ini entah dapatkah bertemu dengan Iteng Sinni, mendengar tujuan anak muda itu memang betul hendak mencari Iteng Sinni, hati hingkiok menjadi gusar, ia melengos ke sana dan sangat gemas terhadap Yeui, sebaliknya Yeui terus memikirkan urusan Iteng Sinni dan tidak memperhatikan hingkiok, ia berucap pula sendiri, dari kedelapan jurus hanya lima jurus saja yang ku kuasai, masih ada tiga jurus lagi, ia masih ingat pesan Iteng bahwa dirinya harus belajar lengkap delapan jurus kayaan Kiam Hoat baru akan diperbolehkan bertemu dengan bok ya, kalau tidak ki bukan saja dilarang bertemu, bahkan dirinya akan ditindak diam-diam ia membatin, tindakan apa yang akan dilakukan Iteng terhadap ku teringat pula olehnya, apakah dapat menguasai lagi satu jurus tentu akan lebih baik, kalau tidak, jika ditanya mengapa jurus yang Sim Kiam tidak berhasil dipelajarinya, lalu Ker bagaimana akan menjawabnya tanpa terasa ia menjawab sendiri, kan tidak dapat ku katakan orang yang mahir siang Sim Kiam itu tidak mau mengajarkan padaku, sebab Ker demikian akan memperlihatkan ketidakseriusanku belajar, dia pandang profil Lim Hing. Kiyok yang berduduk di samping sana, ia coba mendekatinya dan memanggil, Kiyok Moai Hing Kiyok sedang berduka dan mendongkol, maka dia sengaja tidak menjawab. Maka Yeui lantas melanjutkan, kupikir Hen, hendak-hendak memohon sesuatu padamu urusan apa jawab Hing Kiyok ketus. Da, dapatkah kau menguraikan, menguraikan jurus yang Sim Kiam itu kepada ku kata Yeui dengan tergegap teringat oleh Hing Kiyok bahwa setelah anak muda itu berhasil belajar jurus yang Sim Kiam, lalu akan cepat-cepat pergi menemui pacarnya. Seketika berderailah air matuh Hing Kiyok, sungguh hatinya berduka tak terkatakan seperti disayat melihat Hing Kiyok diam saja. Yeui memohon pula, ajarkanlah jurus yang Sim Kiam dan akan kutukar dengan kelima jurus ilmu. Pedangku ucapan ini merangsang amarah Hing Kiyok, tangannya membalik dan menampar. Loh, gambaran ini telak mengenai muka Yeui, setelah kena barulah timbul perasaan menyesal Hing Kiyok, ia menangis dan berseru, Ken, kenapa kau tidak-tidak mengelak? Ken, kenapa tidak kau pikirkan diriku sama sekali? Yeui tidak menyangka Hing Kiyok akan menamparnya? Kejadian ini menimbulkan rasa harga dirinya, ia tidak hiraukan apa yang dikatakan Hing Kiyok, tapi terus melayang pergi secepatnya. Hing Kiyok mengejar beberapa langkai tapi jatuh tersungkur, tanpa menghiraukan rasa sakit ia berteriaki hendak ke, kemana kau? Hendak kemana? Hanya sekejap saja bayangan Yeui sudah menghilang, tapi Hing Kiyok masih meratap dengan suara lemah hendak ke, kemana kau? Hari mulai gelap, Hing Kiyok mengangkat tubuhnya yang kesakitan, lukanya sudah sembuh, namun belum cukup untuk berjalan, apalagi berlari, makanya ia jatuh. Pelahannya kembali ke gua yang digunakan mondok selama beberapa hari ini, dia pandang tempat yang biasa dijadikan tempat tidur Yeui itu dengan termangu, pikirnya, Bilakah dia baru akan kembali? Apakah ia akan kembali lagi ke sini semakin kelam, selagi Hing Kiyok berduduk kesepian di tengah kegelapan gua itu, tiba-tiba terdengar suara langkah orang di luar, ia kegirangan dan berseru, To'ako, To'ako engkau sudah kembali sejenak di luar gua menjadi sunyi, tapi segera suara langkah orang tadi bergema pula menuju ke arah gua. Terbeliak pandangan ke Hing Kiyok, mendadak gua diterangi oleh geretan api, orang yang masuk ternyata Yeui adanya. Hing Kiyok sudah sangat merindukan anak muda itu, disangkanya sekali pergi takkan kembali lagi. Kini dapat bertemu, tentu saja girangnya tak terkatakan, segera ia berlari maju dan menubruk ke dalam pelukan Yeui sambil berseru, To'ako, to'ako jangan kau tinggalkan adik Kiyokmu, Yeui tercengang sejenaki ucapnya kemudian. Adik Kiyok coba kau pandang diriku, pelahan Hing Kiyok mengangkat kepalanya dan memandang anak muda itu, katanya, To'ako, tahukah kau betapa ku rindukan dirimu sejak kau tinggalkan Hekpo, entah berapa kali setiap hari selalu ku bayangkan wajahmu, titik ada apakah kau bayangkan diriku, kata Yeui dengan tertawa. Hing Kiyok bersuara eilmen dan memeluk lebih erat, kebetulan waktu itu ada angin meniup dari luar sehingga api obor kecil itu padam. Karena dipeluk dengan kencang, tangan Yeui lantas mulai menin. Ahi tidak jangan, demikian keluh Hing Kiyok, tapi tubuhnya lantas bergeliat dan membiarkan tangan anak muda itu menggerayanginya sesukanya. Hing Kiyok mendesah kecil sambil merangkul erat saat lidah Yeui menyapu leher, sehingga gadis itu mulai terbawa suasana romantis yang diciptakan oleh mereka berdua. Puas menyerang leher Hing Kiyok, Yeui kembali melumat bibir merah yang sedikit terbuka mengeluarkan suara desah, dengan pagutan ganas dan liar. Pemuda itu begitu lihai memainkan lidahnya di rongga mulut yang kini ditutupi dengan mulutnya. Jelas sekali bahwa ilmu silat lidah Yeui sama ampuhnya dengan ilmu silatnya tentu saja yang semua yang dilakukan Yeui, dan Hing Kiyok hanyalah suatu bawaan alam semua berjalan sesuai dengan kehendak alam sesuai kodrat yang sudah digariskan oleh yang maha kuasa perlahan-lahan tangan kanan Yeui yang semula memeluk pinggang lalu naik ke atas depan, menyentuh sebentuk dada padat menggelembung yang masih tertutup baju. Diremasnya dengan lembut dada kenyal padat sebelah kanan. Uuh! Kembali Hing Kiyok mendesah merasakan nikmat saat ujung-ujung jari tangan Yeui mempermainkan sebentuk benda bulat kecil yang ada di atas bumpalan padat menggelembung dari luar. Bersamaan dengan itu, Hing Kiyok makin liar membalas ciuman Yeui ke arah telinga pemuda itu. Melihat Hing Kiyok membalas perlakuannya dengan tidak kalah liar, kembali pemuda itu menyerang leher hingga membuat merinding bulu tengkuk sang gadis ii bahkan, saat tangan kanan pemuda itu mulai menyusup kebalik baju atas Hing Kiyok yang entah kapan, ikat pinggang gadis itu sudah luruh dan jatuh ke lantai, mungkin saat ia menarik Hing Kiyok dalam pelukan. Tangan Yeui merabah-rabah dada montok itu dengan lembut dan penuh perasaan kasih kembali tubuh gadis itu berkelejak liar saat jemai Yeui mempermainkan tonjolan dada kanan dari dalam UOO SSS Hing Kiyok hanya bisa menungakan kepala ke atas, menikmati lumatan dan remasan yang dilakukan oleh pemuda itu di antara hisapan dan gigitan mesra, Subma gadis itu bagai melayang bagai di awan saat tangan kiri pemuda ini mengelus-elus pada bagian paha, melingkar-lingkar membentuk bulatan tak beraturan, sehingga napas gadis itu semakin memuru, pelukan semakin kuat dan ia mulai merasakan bagian gerbang istana kenikamatannya mulai basah. To'ako, akhirnya, karena nafsunya yang semakin berkobar, nafsu tak tertahankan lagi, tanpa ingat apapun dia manda diperlakukan sekehendak Yeui Hing Kiyok hanya pasrah dan membiarkan bibir dan tangan Yeui menjelajahi setiap lekuk dari tubuh sintalnya, sesukanya, Karena memang gadis itu sangat menikmati sentuhan lembut Yeui bahkan tanpa sadar tangan Hing Kiyok memegang tangan Yeui seolah-olah membantunya untuk memuaskan dahaga birahi yang semakin meninggi, semakin menggelinjang kegelian. Terdengar suara napas yang mulai terengah-engah di seling keluh tertahan, orang yang tak tahu apa yang terjadi tentu mengira di dalam gua itu ada orang sakit. Apalagi ketika Yeui menekan senjata tumpulnya yang kini telah menempel kepalanya sedikit ke dalam gerbang istana kenikmatan Hing Kiyok yang telah basah oleh cairan. Ak-agak gihi, sakit Yeui segera mencium wajah Hing Kiyok dan melumat bibirnya dengan lembut. Tangan kanannya meremas-remas dada kenyal padat dengan harapan bisa mengurangi rasa sakit yang menyengat di bagian bawah setelah itu, Yeui bergerak pelan cepat naik turun, sambil badannya mendekap tubuh indah Hing Kiyok dalam pelukan. Tak selang lama kemudian, badan Hing Kiyok bergetar hebat dan mulutnya terdengar keluhan panjang. Ak-aduh o-o-o-sisi kedua kaki Hing Kiyok bergerak melingkar dengan ketat pinggul Yeui, menekan dan mengejang. Gadis itu mengalami titik puncak asmara yang hebat dan berkepanjangan meski baru beberapa kali Yeui melakukan aksi naik turun, selang sesaat badan Hing Kiyok terkulai lemas dengan kedua kakinya tetap melingkar pada pinggul Yeui yang masih tetap berayun-ayun itu. Suatu pemandangan yang sangat erotis sekali, suatu pertarungan yang diam-diam yang diikuti oleh penaklukan di satu pihak dan penyerahan total di lain pihak. Hing Kiyok kemudian diangkat dan didudukan pada pangkuan dengan kedua kaki indah Hing Kiyok terkangkang di samping paha Yeui dan tentu saja senjata tunggal saktinya masih tetap di tempat semula. Kedua tangan Yeui memegang pinggang Hing Kiyok dan membantu si gadis menggenjot senjata tunggalnya yang masih tegak perkasa secara teratur, setiap kali tonggak tunggal sakti mesuki terlihat gerbang istana kenikmatannya ikut masuk ke dalam dan cairan putih terbentuk di pinggir bibir gerbang. Hing Kiyok pun melakukan hal yang sama untuk mengimbangi permainan dari Yeui dengan menggerak-gerakan pinggulnya. Kali ini tidak ada desisan dan rintihan kesakitan, yang ada hanyalah lenguhan nikmat yang berulang kali menikam bagian terdalam dari miliknya, seret set ketika tonggak tunggal ditarik keluar, terlihat gerbang istana mengembang dan menjepit. Mereka berdua melakukan posisi ini cukup lama. Hing Kiyok benar-benar dalam keadaan yang sangat nikmat, desahan sudah berubah menjadi rangan dan erangan sudah berubah menjadi teriakan. Oh oh oh, Yeui melepas pelukan pinggang, lalu meremas-remasnya sepasang bukit kembar yang bergoyang-goyang naik turun. Tak lama kemudian badan Hing Kiyok bergetar, kedua tangannya mencengkeram kuat pundak Yeui, seakan berusaha menancapkan kuku-ku kuku tajamnya, dari mulutnya terdengar rangan lirik A-ah, A-ah, S-S-S-S-S-S-H-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-H-S. Hing Kiyok kembali mencapai titik puncak asmaranya sementara badan Hing Kiyok bergetar-getar dalam titik puncak asmaranya, Yeui tetap menekan tonggak tunggal saktinya ke dalam lubang gerbang istana Istana Kenikmatannya sambil pinggulnya membuat gerakan memutar sehingga tonggak tunggal yang berada di dalam gerbang Istana Kenikmatan Hinkio ikut berputar-putar, mengebor gerbang Istana Kenikmatan sampai ke sudut-sudutnya, krep seret gerakan pinggul ya uwi bertambah cepat dan cepat. Terlihat tonggak tunggal saktinya dengan cepat keluar masuk di dalam gerbang Istana Kenikmatan Hinkio, tiba-tiba, oh 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 dengan erangan yang cukup keras dan diikuti oleh badannya yang terlonjak. 2. Ye uwi menekan habis pinggulnya dalam-dalam, sehingga tonggak tunggal saktinya terbenam habis ke dalam lubang gerbang Istana Kenikmatan, pinggul ye uwi terkedut-kedut sementara senjata tonggak tunggalnya menyemprotkan cairan keperjakaannya di dalam gerbang Istana, sambil kedua tangannya mendekat badan Hinkio erat-erat. Dari mulut Hinkio terdengar suara keluhan yang sama. A-a-a-a-ti.si.sssss-s-s-s-s-h-h-h-h-m-m-h-m-m-m setelah berpelukan dengan erat selama beberapa saat, Ye uwi kemudian merbahkan tubuh Hinkio di atas badannya dengan tanpa melepaskan senjata saktinya dari serangnya. Hinkio tersenyum, Ye uwi juga tersenyum. Tengah malam, dengan diliputi rasa nikmat dan bahagia yang tak terhingga Hinkiyok tertidur lelap, sebaliknya Yeui lantas bangun dan mengenakan pakaian, gumamnya sendiri, baru terlambat lima hari ku datang, mengapa seorang pun tidak terlihat, padahal pertandingan antara tokoh kelas tinggi semacam mereka masakah dapat diselesaikan secepat ini lalu ia merabat tubuh Hinkiyok yang mulus itu sambil tertawa puas, gumamnya pula, tapi perjalanan ini pun tidak sia-sia dengan senyuman puas dia melangkah keluar gua, ia pikir kalau Jip Kansu tak ditemukan, biar saja, umpama diketemukan juga mereka belum pasti mau mengajarkan ilmu pedang kepadanya Maka dengan langkah lebar ia lantas meninggalkan puncak gunung itu Tertinggal Hinkiyok berada sendirian di puncak gunung sunyi itu, belum lagi diketahuinya sudah ditinggal pergi kekasih, dia sedang mimpi indah dan manis Siapakah sesungguhnya anak muda yang baru pergi itu? Apakah betul Yewi adanya sama dengan sama dengan sama dengan oh 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 sama dengan sama dengan sama dengan esoknya Ketika Hinkiyok bangun tidur, dilihatnya kain putih yang dijadikan alas tempat tidur itu berlepotan warna merah yang sudah kering Terbayang kejadian semalam, tanpa terasa mukanya menjadi merah Pada saat itulah mendadak di luar gua ada suara langkah orang, cepat ia menggulung kain putih itu yang masuk Ternyata Yewi adanya, melihat sikat Hinkiyok yang agak gugup itu, ia menegur, ada apa oh, tidak apa-apa Jawab Hinkiyok dengan muka merah akan kucuci dulu kain seperi ini Yewi merasa heran, hendak mencuci seperi itu disembunyikan di belakang tunggung, seakan-akan khawatir dilihat orang Hinkiyok mengangkat kepala, tapi degerah menunduk pula, ucapnya Segeraku kembali setelah mencuci bergegasia berlalu di samping Yewi terheran-heran Yewi menyaksikan kelakuan nona itu, tanpa terasa ia mengantar bayangan orang Sempat dilihatnya pada seperi yang dibawanya itu ada noda merah cepat ia tanya Hi, apakah kau terluka tololomah Hinkiyok sambil berlari pergi Tentu saja Yewi merasa bingung Ia pun heran mengapa sekarang si nona tidak lagi marah padanya Teringat olehnya kemarin setelah ditampar oleh Hinkiyok Dengan gemes ia turun ke bawah gunung Di suatu kota kecil di faaki gunung Ia minum arak hingga mabuk tengah malam setelah mendusin Ia menyesal dirinya telah marah kepada Hinkiyok Betapapun nona itu pernah menyelamatkan jiwanya, kalau dirinya tidak dilepaskan secara diam-diam, sudah lama dirinya telah mati di tangan Lin Semhon Budi pertolongan ini sukar untuk membalasnya selama hidup Apalah yang terjadi siang kemarin juga dirasakan dirinya yang bersalah Sebelumnya dirinya sudah berjanji akan mengantar si nona pulang ke Hekpo Apabila pertemuan di Mas Yauhang sudah selesai Waktu Hinkiyok menanyakan kesanggupannya Dia malah menjawab akan pergi dulu ke Tiam Jong San Sebab yang dipikirkannya saat itu melulu bokia saja Hakikatnya lupa kepada kesanggupannya akan mengantarnya ke Hekpo Pantaslah kalau nona itu menjadi marah segera terpikir lagi kesehatan Hinkiyok belum pulih seluruhnya Sekarang ditinggalkannya sendirian di puncak gunung yang sungi Keadaannya sungguh berbahaya masih teringat olehnya waktu dirinya turun gunung Nona itu seperti menjerit satu kali Bisa jadi kesakitan karena terjatuhi pembawaan Ieui memang berbudiluhur Makin dipikir makin tidak enak perasaannya Tengah malam itu juga dia lantas kembali ke Mas Yauhang Paganya ia sudah berada kembali di puncak gunung itu setiba di gua itu Dan melihat Hinkiyok agak gugup dan tidak tenang Ia heran apakah yang terjadi semalam sehingga nona itu berubah menjadi begini Dia berdiri di dalam gua dan melamun Entah berapa lama kemudian baru terlihat Hinkiyok melangkah kembali Ieui menyongsong dan memapahnya sambil bertanya Apakah semalam kau terbanting sakit toh Tidaki-tidaki sahut Hinkiyok Kemarin tidak pantas kuk pukul kau Terbanting sakit juga pantas Masakah terbanting juga pantas Seperti anak kecil Ujar Yeui mendadak Hinkiyok memandannya dengan kasih sayang Katanya, toh aku, katamu ingin belajar siang simkiam Bagaimana kalau sekarang kuajarkannya padamu kau tidak takut lagi akan sumpahmu terhadap Tohiso tanya Yeui dengan heran Muka Hinkiyok menjadi merahi ucapnya Ahi untuk apa percaya pada sumpah segala Yang pentingkan kita sudah-sudah apa tidak jadi diteruskan Sejenak kemudian ia bertanya pula Bagaimana, mau belajar tidak sudah Tentu Yeui mau Jawabnya dengan girang Tentu saja mau sama dengan siapakah Pemuda yang telah mengadakan hubungan Begituan dengan Hinkiyok Sama dengan sama dengan Dapatkah Yeui belajar jurus yang simkiam Dari Hinkiyok Dan bagaimana usahanya mencari box Ya sama dengan sama dengan Sama dengan Bacalah terus jilid lanjutannya Lantaran cintanya sudah terkabul Hati Hinkiyok sangat gembira Tapi dia sengaja menggoda anak muda itu Jika mau belajar Harus kau panggil suhu dulu padaku Tidak gimana boleh jadi aku TOA kamu Mana boleh memanggil suhu padamu Jawab Yeui sambil menggeleng Kalau tidak letas kau panggil Takkan kuajarkan padamu Kata Hinkiyok dengan tertawa Genit Yeui jadi gelisah Dan tak berdaya Ia mondar-mandir di dalam gua Gumamnya Jika ku panggil suhu padamu Bukankah tingkatanku lebih rendah Satu angkatan daripadamu Melihat kecemasan anak muda itu Hinkiyok tidak sampai hati mempersulit lagi Ucapnya dengan tertawa Tolol Begitu saja Kelatakan Baiklah Panggil saja adik Yok padaku Lagi-lagi diomeli Tolol Yeui melenggong Diam-diam ia berpikir dalam hal Apakah aku berbuat Tolol? Maka Hinkiyok lantas mulai memberi petunjuk Dengan gerak tangan sebagai pedang Nona itu mengajarkan jurus yang simkiam padanya Sampai setengah harian Barulah selesai diuraikannya Dengan jelas daya tangkap Yeui sangat kuat Sedikit diberitahu Segera ia menjadi paham inti sari jurus pedang itu Maka ia pun mulai berlatih dengan jurus baru ini Hinkiyok mengawasi di samping Bila mana ada yang keliru Segera diberi petunjuk Kiri ia mengajar dengan sungguh-sungguh Karena yang satu belajar dengan serius Dan yang mengajar juga sungguh-sungguh Pada petang hari kedua Hasil latihan Yeui sudah lumayan Malamnya Setelah dahar dan mengasuh sejenaki Tiba-tiba Yeui bertanya Adik Yok Semula kau tidak mau mengajarkan padaku Tapi lewat semalam Mengapa kau ganti pikiran dan mau mengajar Sungguh aku tidak mengerti dengan malu-malu Hinkiyok menjawab Kau berbuat begitu padaku Masakah aku harus menyimpan rahasia lagi? Di antara kita masakah ada perbedaan lagi antara kau dan aku Yeui jadi terheran-heran Pikirnya Aku berbuat apakah padamu? Mengapa tidak lagi ada perbedaan antara kau dan aku Didengarnya Hinkiyok menyambung lagi Tahun yang lalu Atas perintah ayah aku dinikahkan dengan Tian Xing Selama setahun ini Meski tubuhku berada di tempat keluarga Oh, tapi hatiku tidak pernah melupakan dirimu Meski resminya Tian Xing adalah suamiku Padahal sebenarnya dia bukan suamiku Resminya suamimu Kenapa kau katakan bukan lagi Hinkiyok mengira anak muda itu berlagak bodohi omennya Masa kau benar-benar tidak tahu? Ya, tidak tahu Yeui menggeleng Meski aku menikah dengan dia Tapi kami tidak pernah tidur bersama tutur Hinkiyok dengan malu Oh, kiranya kalian hanya resminya saja suami istri Tapi prakteknya tidak pernah melakukan kewajiban sebagai suami istri Begitu Hinkiyok mengangguk Aku tidak dapat melupakan dirimu Mana dapat ku lakukan hubungan suami istri dengannya Padahal aku berbuat tidak baik padamu Mengapa kau tidak dapat melupakan diriku Inilah nasib ujar Hinkiyok Ingin ku lupakan dirimu Tapi betapapun sukar melupakan Malam kemarin dulu Kasedemikian mesra padaku Selama hidupku ini lebih-lebih tak dapat ku lupakan dirimu Yeui jadi melengaki pikirnya Malam kemarin dulu aku tidak berada di sini Mana bisa aku bermesraan dengan kau Dia mengira Hinkiyok salah ingat Ia coba tanya Kera bagaimana aku bermesraan padamu Muka Hinkiyok menjadi merah Apa yang terjadi pada malam itu Mana bisa dituturkannya Seketika ia menjadi tersipu-sipu dan tak dapat bersuara Hi, sesungguhnya terjadi apakah Tanya Yeui pula dengan gelisah Hinkiyok tidak tahan Dengan mendongkol ia berkata Malam itu aku sudah menyerahkan kesucianku padamu Masa kau masih berlagak bodoh Habis berkata mukanya bertambah merahi Ia menunduk dan tidak berani angkat kepala lagi Belang otak Yeui seperti mendengung dengan keras Dalam hati ia tidak habis mengerti Menyerahkan kesucian padaku Mendadak teringat olehnya ketika malam kemarin Dulu ia buru-buru kembali lagi ke atas puncak Karena menguatirkan Hinkiyok yang ditinggalkan sendirian di sini Waktu mendaki puncak ini pagi-pagi Samar-samar dari jauh kelihatan seorang sedang turun ke bawah gunung Orang itu memakai baju merah dan berdandan sebagai seorang kongcu Lamat-lamat dapat dikenalinya sebagai Kan Chiaubu Tapi mengingatkan Chiaubu berada jauh di Kim Leng sana Mana bisa mendadak datang ke sini Sebab itulah ia sangsi kepada penglihatan sendiri Maka hal itu tidak diperhatikannya sekarang Bila dipikir lagi Agaknya malam itu Kan Chiaubu memang betul telah datang ke Mas Yauhau ini Karena tidak tahu Hinkiyok mengira Kan Chiaubu sebagai diriku Segera teringat pula waktu bertemu kembali dengan Hinkiyok pagi kemarin Nona ini memegang kain seprei dengan gugup dan tersipu-sipu Kain putih itu tampaknya ada percikan darah Jangan-jangan Yewi sudah tahu Kan Chiaubu adalah seorang pemuda bergajul Maka ia lantas tanya Malam kemarin dulu apakah benar-benar kau lihat diriku Hinkiyok tidak mengawasi air muka Yewi yang penuh rasa kejut dan gugup Dengan pelahan ia menjawab Siapa lagi kalau bukan kau Biarpun kau hancur menjadi abu juga ku kenal kau selagi Yewi hendak memberi penjelasan padanya Bahwa malam itu yang dilihatnya itu bukanlah dirinya Melainkan Kan Chiaubu, Tua Kongcu yang terkenal dari Tian Tihu Sebab di dunia ini hanya mereka berdua saja yang berwajah serupa dan sukar dibedakan Tapi mendadak terpikir olehnya akibat yang mungkin timbul setelah dirinya memberi penjelasan Dalam keadaan malu dan menyesal, bisa jadi Hinkiyok putus asa dan membunuh diri Ia pikir persoalan ini biarlah dibicarakan saja kelak tadinya dia rada sangsi terhadap keterangan Lin Hinkiyok Bahwa dia belum pernah tidur bersama Oh Tian Sing, kini setelah direnungkan lebih cermat, tampaknya nona itu memang tidak bohong Kalau bohong sih mending bahwa nona itu bohong, maka kisah cinta ini menjadi tidak sederhana Berpikir sampai di sini, metu Yeui menjadi basai diam-diam ia terharu dan berduka Ucapnya kemudian dengan menyesal, adik Yok, aku bersalah padamu Ia pikirkan Chiaubu telah menodai kesucian tubuh si nona, perbuatan ini adalah kesalahannya Coba kalau malam itu dia tidak meninggalkan si nona, tentu peristiwa itu takkan terjadi Hinkiyok mengira Yeui merasa bersalah karena perbuatannya malam itu Kuatir anak muda itu terlalu kikuk Pelahan ia menjawab, sejak kecil aku sudah menganggap diriku ini kelak pasti milikmu Bahwa kau perlakukan diriku kaya begitu, sedikitpun aku tidak sedih Asalkan jangan kau lupakan diriku, maka puaslah aku, to'ako Apakah aku akan kau lupakan Yeui menghela nafas panjang Tidak kepalang kusut perasaannya Didengarnya Hinkiyok berkata pula Ku tahu dalam hatimu sudah ada seorang nona ko Tapi hal ini pun tidak menjadi soal Betapapun kau cinta padanya Asalkan tetap ingat sedikit padaku Maka puaslah hatiku Sungguh Yeui tidak tahu apa yang harus dikatakannya Pikirnya, adik Yok adalah nona yang baik Jangan sekali-kali ku hancurkan hidupnya Lebih baik ku tanggung dosa ini daripada ku jelaskan kejadian yang sebenarnya Pada itu titik ia tahu apa yang terjadi sekarang adalah suatu salah paham yang amat besar Salah paham ini cukup membuat rusak namanya dan hancur hidupnya Tapi demi Lin Hinkiyok, akhirnya ia tetap tidak memberi penjelasan kesalahpahaman ini Ia pasrah kepada nasib dan perkembangan selanjutnya Melihat anak muda itu hanya diam saja Hinkiyok berkata pula Aku tidak terburu-buru ingin pulang ke Hekpo Betapapun aku adalah perempuan yang sudah dinikahkan Seperti air yang sudah disiramkan keluar rumah Jadi pulang ke Hekpo atau tidak Bukanlah soal Kelak bilakah suka bolahlah kau antarku pulang Dia berhenti dan ragu sebentar Kemudian menyambung lagi Kau hendak pergi ke Tiam Jongsan Biar aku, aku pun ikut ke sana Aku ingin bertemu dengan nona kau dan bersahabat dengan dia Apabila dia tidak suka padaku Betapapun aku takkan marah Sedapatnya aku akan membaiki dia Supaya dia tahu aku tidak bakal mempengaruhi cinta kasihnya dengan to aku sampai di sini Yewi tidak enak untuk menolak lagi kehendak si nona yang ingin ikut pergi ke Tiam Jongsan Ia pikir, dari ucapan Hin Kiok ini jelas si nona sudah menganggapnya sebagai suaminya Apabila kehendaknya ditolak tentu akan membuatnya ia berduka Matelumlah, Yewi adalah pemuda yang emosional Segala hal selalu berpikir bagi orang lain Ia tidak tega membuat sedih Hin Kiok Apalagi nona itu sudah sebatang kere sekarang Akan disuruh kemana lagi setelah mantat pikirannya Berkatalah dia Baiklah sekarang juga kita berangkat Dengan tertawa gembira Hin Kiok berseru Maksudmu hendak membawaku ke Tiam Jongsan Mendadak terkilas semacam pikiran dalam benak Yewi Pikirnya, urusan sudah kadung begini Kenapa tidak ku jodohkan mereka sekalian? Meski kelakuankan Ciau Bu tidak baik Tapi kalau diberi nasihat dan dituntun ke jalan yang baik Agar dia bertanggung jawab atas perbuatannya Dan jangan meninggalkan perempuan yang telah dinodainya Karena pikiran itu Segera ia berkata Baiklah ikutlah padaku Tidak boleh lagi ku tinggalkankah sendirian Hatiku baru merasa lega apabila Kelak aku sudah dapat mengatur secara lebih baik terhadap dirimu Mengingat hari depan Hin Kiok juga berpikir Bila selanjutnya bisa berdiam bersama Tua ko sampai hari tua Apalagi yang kuharapkan dalam hidup ini Ia tidak tahu bahwa apa yang dipikirkan Yewi sama sekali bertolak belakang dengan jalan pikirannya Begitulah mereka lantas meninggalkan Mas Yau Hong Mereka melarikan kuda dengan cepat menuju ke Provinsi Huniam OO000000 OO Tai Li Pada zaman dahulu adalah sebuah kerajaan kecil Negeri ini terletak di barat Provinsi Huniam Negeri yang subur dan makmur Kini hanya berbentuk Koan atau kabupaten saja Kota Tai Li terletak di kaki pegunungan Tiamjong Di depan kota adalah Nihei Sebuah danau yang indah permai Hawa di negeri ini pun sejuki 4 musim serupa pada musim semi Karena keindahan alamnya Maka di negeri Tai Li terkenal nama Tiamjong Soat Salju pegunungan Tiamjong Dan Nihei Goat Bulan di danau Nihei Bahwa Tiamjong terkenal juga saljunya Maka dapat dibayangkan ketinggian pegunungan ini Di atas gunung juga banyak terdapat bahan batu marmar Yang terkenal sebagai marmar Tai Li Tanpa berhenti di kota Tai Li Langsung Yeui mendekati Tiamjong San Kini dia sudah menguasai 6 jurus kayaan Tiamhoat Dengan baik Maka soal menemui Teng Sin Ni Dia cukup yakin pasti akan berhasil Yang dikhawatirkan adalah kesehatan Lin Hin Kiok Nona itu baru sembuh Mestinya Yeui melarang dia ikut mendaki Tiamjong San Dan menyuruh dia istirahat saja di kota Tai Li Tapi Nona itu berkeras mau ikut untuk bertemu dengan kogok Yeai Yeui menjadi serba salah Jika Hin Kiok dibawa serta Bisa jadi akan menimbulkan salah paham bok ya Tapi lantas terpikir pula olehnya Asalkan tindak tanduk dirinya suci murni Dan dapat dipertanggung jawabkan Apa pula yang mesti ditakuti? Begitulah setelah membawa bekal seperlunya Dan mencari tahu di mana letak diara di atas gunung Yang jarang didatangi orang Yeui yakin besar kemungkinan darah itulah tempat Kediaman Iteng Sin Ni segera mereka menuju ke sana Pegunungan Tiamjong sangat terjal dan sukar dilalui Tidaklah mudah bagi orang biasa yang ingin berpesiar ke atas gunung Tapi bagi Yeui, betapa curamnya lereng gunung dipandangnya seperti tanah datar saja Namun badan Hin Kiok sekarang tiada ubahnya seperti orang biasa Tentunya tidak dapat bebas bergerak seperti Yeui baru saja mendaki beberapa ratus kaki tingginya Napa si Nona sudah megah-megah dan muka pucat Pedih hati Yeui, teringat waktu kecil mereka selalu bermain bersama Keduanya sama-sama lincah dan suka bergerak Setiap kali berlomba sesuatu Dirinya selalu dimenangkan oleh si Nona Tapi sekarang Nona itu kelihatan sangat lemah Sama sekali berbeda daripada masa dahulu Terkenang pada masa lampau Timbul rasa kasih sayang Yeui Segera ia pondong Hin Kiok dan berkata Biarlah ku pondong kau ke atas agar bisa berjalan lebih cepat Hin Kiok tidak menolak Ia terus merebahkan diri dalam pelukan Yeui dengan santai Terdengar angin berkesiur Nyata lari Yeui teramat cepat Hawa udara di atas gunung semakin tinggi semakin dingin Di bawah gunung hawa sejuk seperti musim semi Tapi setiba di atas gunung terlihat salju menyelimuti lereng pegunungan Sehingga sejauh net memandang hanya warna putih belaka Biarpun ada juga pepohonan Tapi dahan pohon juga tertutup oleh lapisan salju Sehingga menambah edahnya pemandangan setiba di atas gunung Muka Hin Kiok sudah pucat biru karena kedinginan Badan menggigil Cepat Yeui mengeluarkan baju kulit dari rangselnya dan dipakai oleh Hin Kiok Sehingga keadaannya agak mendingan Tapi Yeui sendiri lantas membusungkan dada dan memandang jauh ke sana Sedikit pun tidak kelihatan merasa dingin alangkah kagumnya Hin Kiok Diam-diam ia mengakui kehebatan iwekang anak muda itu mungkin tidak di bawah ayahnya Dari jauh Yeui melihat di sebelah timur sana Di tengah lapisan salju yang memandang luas itu menongol sederet tembok warna merahi dengan girang Ia berseru, aha, di sana itulah segera ia bawa Hin Kiok dan berlari ke sana secepat terbang Hanya sebentar saja sudah sampai di tempat tujuan Tertampak sebuah rumah kecil berwarna merah Bentuknya tidak mirip Jara saking girangnya Yeui tidak pikir panjang lagi Segera ia berteriak Hiwampuamohon bertemu dengan Sin Mi Baru habis ruannya itu segera terdengar Di dalam rumah ada orang menyahut Siapa itu?